Di yang membawa mobil adalah kedakwa Riki. Yang baju putih itu korban ya? Betul ya. Itu saudara Adan Stromer dengan? Dengan Pak Ferry Sambut. Terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua turut bersaksi di persidangan Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maru. Dugaan skandal uang setoran dari tambang ilegal ke beberapa perwira polri mencuat. Masa pencarian korban gempa Cianjur diperpanjang hingga sepekan ke depan. Temuan baru riwayat komunikasi korban tewas satu keluarga di Kalideres, tidak ada komunikasi terkait hutang. Namun korban berupaya menjual aset miliknya. Selamat malam saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mersi Tirayo inilah berita pertama. Sembilan anggota Polres Metro Jakarta Selatan bersaksi di sidang Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Saksi mantan kasat reskrim Polres Jakarta Selatan, Rituan Soplanit menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan patuh dengan skenario Sambo karena takut. Ferdi Sambo kembali menjalani persidangan bersama sang istri Putri Candrawati dengan agenda pemeriksaan saksi. Sembilan anggota Polres Jakarta Selatan yang saat itu menyelidiki kematian Yosua bersaksi di persidangan. Dalam kesaksiannya, AKP Rifai Zal Samuel mengaku sudah menemukan empat kejanggalan saat pertama kali melihat jenazah Yosua di Duren 3. Salah satunya soal tangan yang biasa digunakan Yosua untuk menembak. Senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Yosua. Berada di posisi sebelah kiri dengan posisi almarhum menghadap kesebelah kanan. Akan tetapi saya tanyakan kepada rekan-rekan. Kami tanyakan kepada rekan-rekan Najudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Sementara AKB Perituan Soplanit, mantan kasat reskrim Polres Jaksel, menceritakan alasan ia dan anggotanya saat itu patuh pada skenario Fendi Sambo. Ya karena kita berhadapan dengan seorang KD ProPam yang mulia. Kemudian KD ProPam dan kita melihat memang dari awal dari TKP kan perangkat dari ProPam juga sudah ada di dalam permasalahan ini juga mereka berada di situ. Sehingga memang yang kita bayangkan memang kita di dalam pengawasan KD ProPam dengan ProPam Mahabes. Seperti itu yang mulia. Terburuknya, kalau saudara tetap menorongan dan tidak itu apa sih? Selain saudara dicopot, apa lagi? Dicopot ya mulia. Cuma dicopot saja? Usai bersaksi, Rituan Soplanit yang dicopot dari jabatannya, buntut kasus Yusua, bertanya langsung kepada Fendi Sambo, kenapa ia dan anggotanya dikorbankan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik, ada lagi? Cukup. Itu saja ya, oke nanti akan dijawab. Sebelumnya, pada sidang selin kemarin, terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatma Aruf menjalani sidang pemeriksaan saksi. Untuk pertama kalinya, empat terdakwa perintangan penyidikan yakni Agus Nurpatria, Ceput Ranto, Arief Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo dihadirkan menjadi saksi sidang pembunuhan Yusua. Saksi Agus Nurpatria mengaku diminta Sambo mendalami peran Eliezer, Ricky, dan Kuat untuk skenario awal tembak-menembak. Namun, Agus menemukan kejanggalan karena Eliezer mengaku menembak lima kali, tapi hasil otopsi menyebut ada tujuh luka tembak masuk di tubuh Yusua. Benar, kami terima informasi, waktu itu bentuknya foto hasil otopsi sementara yang mulia. Nah, hasil otopsi sementara yang jadi agak meragukan saya waktu itu adalah karena di keterangan awal Pak Richard ini yakin mengeluarkan lima tembakan. Dan tembakan pertama kena gedaga, tapi di hasil otopsi sementara yang ditetangani oleh dokter, itu ada tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar. Tujuh tembakan luka masuk, enam tembakan luka luar. Siap, maksudnya tujuh luka masuk, enam luka keluar. Oke. Ya. Nah, kemudian saya lapor lagi ke Pak Hendra. Apa yang membuat saudara bingung? Karena tembakannya Pak Richard kan cuma lima, yang mulia. Kenapa ada tujuh? Siap. Dalam sidang pun terungkap, ada perintah Fedy Sambo untuk menghapus rekaman CCTV di Duren 3. Arief Rahman Arifin mengaku terkejut saat CCTV memperlihatkan Yosua masih hidup ketika Sambo tiba di rumah Dinas Duren 3. Arief menambahkan Sambo menangis saat meminta rekaman CCTV itu dihapus. Bagaimana perintahnya bunyi ya? Kamu musnahkan itu. Terus beliau melihat foto, jadi ada kursi beliau, ada foto di belakangnya. Beliau melihat foto keluarganya. Terus nangis beliau. Kamu tahu gak ini sudah menyakut kehormatan saya. Percuma saya bintang dua, tidak bisa menjaga istri saya. Terus? Pak Hendra ngajak keluar. Karena melihat beliau mulai menangis, Pak Hendra ngajak keluar. Pas kami berdiri, Pak Fedy sempat ngomong, kamu pastikan itu nanti semuanya sudah musnah. Fedy Sambo bahkan barah saat mengetahui bukti di VR CCTV diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sambo lalu meminta Cukput Ranto dan menjemput kembali di VR CCTV dan menyalin isinya. Rekaman CCTV Duren 3 yang menampilkan Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup dan tiba di rumah Duren 3 dipertontonkan di ruang sidang. Saudara Cukput Ranto, bisa saudara identifikasi apakah para terdakwa yang ada saat ini di ruang sidang ini ada mereka? Berdasarkan CCTV? Ada yang mudah, kalau yang untuk yang membawa mobil adalah terdakwa Riki. Yang baju putih itu korban ya? Betul yang mudah. Rekaman juga menampilkan beberapa saat kemudian Fedy Sambo tiba di rumah Dinas Duren 3, TKP Pembunuhan Yosua. Itu saudara aduan romer dengan? Dengan Pak Fedy Sambo. Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tamping integral di Kaltim Pak. Pak Sambo, komentarnya apa? Tidak ada itu. Saudara di tengah sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadier Yosua, dugaan skandal uang setoran dari tambang ilegal ke beberapa perwira polri pun mencuat. Sorotan lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperpanjang masa pencarian korban hingga sepekan ke depan. Sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadier Yosua yang berlangsung pekan lalu turut diwarnai dugaan skandal uang setoran dari tambang ilegal yang mengalir ke beberapa perwira polri. Sebelumnya, pernyataan seorang yang mengaku mantan polisi bernama Ismail Bolong viral di masyarakat. Ismail Bolong mengaku memberikan setoran miliaran rupiah dari konsesi tambang ilegal ke beberapa perwira polisi, salah satunya ke kabar eskrim. Namun, belakangan, Ismail membantah pernyataannya sendiri dan mengaku testimoni pertama dibuat dalam tekanan Hendra Kurniawan, mantan Karupaminal Propang Polri, yang saat ini menjadi salah satu terdakwa kasus obstruction of justice. Saya ditempon tiga kali melalui HP, salah satu HP, Pak Minar Mabes. Kamu harus baca, bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara. Masa itu, Masa itu, Masa itu sudah pada saat disini. Pindah di hotel? Pindah di hotel. Pindah di hotel, sudah ada kertas? Sudah ada kertas untuk membaca. Sementara itu, Hendra Kurniawan di luar persidangan membenarkan adanya dugaan uang setoran tambang ilegal ke beberapa perwira polri. Hendra bahkan sudah memeriksa para pejabat terkait dan menuangkannya dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP saat ia masih menjabat Karupaminal di Propang Polri. Sementara, mantan atasan Hendra Ferdis Sambo membenarkan ada penyelidikan dugaan suap anggota polri terkait tambang ilegal di Kalimantan Tibur yang ia tangani saat menjabat sebagai Kadif Propang. Betul, Pak. Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan, Pak. Masih tambang ilegal di Kalimantan, Pak. Bukan takut, komentarnya, Pak. Bukan takut, Pak. Bukan takut, Pak. Bukan takut, Pak. Bukan takut, Pak. Pak, ada surat itu, Pak. Ya, sudah benar surat. Gimana, Pak? Benar surat itu, Pak? Padahal kan kumpul-kumpul jambung yang berhubung dan surat itu sudah ada. Kepada skrimpol Rikom, Jen Agus Adrianto pun angkat bicara terkait kasus dugaan setoran tambang ilegal. Ia membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan padanya. Saya ini penegak hukum. Ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yosua saja mereka tutup-tutupi. Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT, arahan Bapak Presiden kepada Kapolri, dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas. Namun, peneliti ISIS menilai surat rekomendasi Fendi Sampo saat menjadi kadif propam kepada Kapolri adalah bukti serius. Ia pun mendorong Polri segera mengusut kasus ini dan menonaktifkan kabar es krim, Komjes Agus Adrianto. Tuntutan untuk menonaktifkan kabar es krim, itu memang sepertinya memang diperlukan ya, karena kalau melihat hubungan... Tapi kan belum tentu dinyatakan bersalah juga Pak Bapak, misalnya. Ya, tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah, tapi nanti juga ada klarifikasi. Kalau kemudian Pak Agus tidak bermasalah, bisa saja diaktifkan kembali sebagai kabar es krim. Saat ini, keberadaan Ismail Bolong belum diketahui. Namun Kapolri, Jenderalist Yosigit Prabowo berjanji akan mengusut kasus mafia tambang dengan langkah awal memeriksa Ismail Bolong. Beralih ke Cianjur, Jawa Barat. Satu persatu korban gempa Cianjur yang masih tertimbun puing bangunan dan lonsor berhasil ditemukan. Warga pun ikut bergabung mencari korban yang masih belum ditemukan. Indra, warga Cijedil yang kehilangan enam anggota keluarga salah satunya. Orang tua saya sama keluarga yang lain ada yang sempat keluar, ada yang nggak sempat, termasuk bapak saya kan nggak bisa kemana-mana karena dia lagi sakit. Jadi posisinya dia di rumah, nggak mungkin dia bisa keluar. Jadi kemungkinan besar pas ini ketemu ruangan bapak saya itu, itu udah ketemukan itu. Perjuangan Indra tak sia-sia. Tiga jenazah anggota keluarganya berhasil ditemukan. Duka Indra pun tak terbendung saat menyaksikan proses evakuasi jenazah anggota keluarganya. Di balik duka evakuasi korban gempa Cianjur ada kabar yang menimbulkan harapan. Seorang balita bernama Azka ditemukan selamat setelah tiga hari dua malam tertimbun reruntuhan rumahnya. Saat gempa terjadi, Azka sedang bermain di kamar. Ia selamat sebab sebuah lemari mendahan tembok yang runtuh. Jadi si posisi anak saya itu tergeletak di pinggir kasur. Jadi kecepit. Tapi ada-ada-ada celah gede. Celahnya gede. Jadi pas dibuka itu diangkat gampang benar. Kasih lapas, kasih lapas. Kasih lapas. Oksigen Pak. Azka akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ayah. Meski sehari sebelumnya, sang ibu ditemukan meninggal dunia. Sementara, sang nenek ditemukan tak lagi bernyawa beberapa jam setelah Azka dievakuasi. Hingga selasa 29 November 2022, total korban jiwa gempa Cianjur berjumlah 327 orang. 145 jenazah telah teridentifikasi. Puluhan di antaranya, balita dan anak-anak. Sementara itu, 595 korban mengalami luka berat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperpanjang masa pencarian korban hingga sepekan ke depan. Saat ini, tim Sargabungan fokus menjadi korban di area desa Cijedil, Cicadas, dan warung Sinta yang berlokasi di Kecamatan Jugenang. Faktor cuaca dan medan yang sulit menjadi kendala, sehingga tim Sargabungan harus menggali dan memindahkan korban secara manual tanpa alat berat. Tanah longsor di dekat Sate Sinta itu kan labil. Ketika alat berat, ketika banyak orang mencari, yang kita khawatkan kalau longsor, sehingga mencegah hal yang tidak diinginkan, kita juga berhitung tentang itu. Sementara korban selamat, kini mengungsi di 451 titik pengungsian yang tersebar di wilayah Cianjur. Namun, tak semua warga dapat mengungsi di tempat layak, seperti puluhan warga kampung warung batu desa Bekarsari misalnya. Mereka terpaksa bernaung di kandang kambing. Warga mengaku sengaja bertahan dalam kondisi tak layak, karena mengasih trauma dengan guncangan gempa. Di sini kemarin lebih aman, soalnya kan ini dari bangung ya, dari kayu, cuman sebenarnya kalau segi aman sih, belum segi aman pula, cuman resikonya kita sedikit lah. Sedangkan, satu keluarga di desa bangun karta kecamatan Cugenang, memilih mengungsi di trup yang ditutup terpal bekas. Warga mengaku, tempat pengungsian terdekat penuh dan tempat pengungsian lainnya cukup jauh dari rumah mereka. Sejumlah titik pengungsian juga masih sulit dijangkau setelah akses jalan terputus karena longsor akibat gempa. Salah satunya, area kadu gede yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Lebih dari 300 orang, terdiri dari bayi, anak-anak, dewasa, dan lansia tinggal di pengungsian ini. Bantuan logistik seperti makanan, perlengkapan istirahat, dan obat-obatan pun disalurkan melalui udara. Di sisi lain, ada cerita jenaka. Dalam pembagian bantuan untuk korban gempa seperti aksi bapak-bapak yang membagai daster hingga kerudung. Pasalnya, mayoritas pakaian yang disumbangkan untuk korban adalah busana perempuan. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil ikut menyoroti hal ini. Sambil bercanda, ia pun meminta agar para penyumbang pakaian juga mengirimkan baju pria ke pengungsian. Tercatat, lebih dari 100 ribu warga terdapat gempa kini tinggal di pengungsian. 12 ribu di antaranya, bayi dan balita, dan 23 ribu lebih anak usia 6 hingga 17 tahun. Karenanya, tak hanya makanan, para pengungsi juga membutuhkan keperluan khusus untuk bayi, pakaian, selibut, dan obat-obatan. Tambahan bilik mandi cuci kakus atau MCK dan akses air bersih pun turut menjadi perhatian. Rumah itu sekali lagi hanya dua HP. Tetapi ada komunikasi yang intens satu HP ini ke HP ini. Ini intens dan satu arah tidak dibalas ya. Jadi satu arah dan isinya adalah emosi negatif. Misteri kematian satu keluarga di Kalideres masih menjadi teka-teki. Polisi mengungkap temuan baru hasil pemeriksaan digital forensik riwayat komunikasi dari dua unit ponsel milik korban. Dua pekan sejak penemuan empat jenasa satu keluarga di Kalideres Jakarta Barat, polisi masih belum memastikan penyebab dan motif dibalik kematian korban. Namun, polisi mengungkap sejumlah temuan baru hasil pemeriksaan digital forensik riwayat komunikasi dari dua unit ponsel milik korban. Temuan pesan negatif dan satu arah. Tim ahli digital forensik menemukan pesan satu arah dari ponsel pertama ke ponsel kedua bernada emosi negatif. Pesan tersusun rapi bahkan terselip bahasa Inggris di sela komunikasi. Berdasarkan analisis awal tim ahli psikologi forensik pesan tersebut diduga diketik dan dikirim oleh seorang perempuan. Namun, polisi menekhaskan masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh oleh tim ahli. Diduga dua ponsel tersebut digunakan bersama-sama oleh keempat korban. Di rumah itu sekali lagi hanya dua HP. Tetapi ada komunikasi yang intens satu HP ini ke HP ini. Ini intens dan satu arah tidak dibalas ya. Jadi satu arah dan isinya adalah emosi negatif. Ini syarab psikologis juga akan dikritik. Tidak ada komunikasi terkait hutang. Polisi memastikan tidak menemukan informasi atau pesan terkait hutang-piutang dari dua unit ponsel korban. Menjual aset dengan cara yang tak biasa. Polisi mengungkap satu keluarga tewas di Kalidaris itu berupaya menjual sejumlah aset seperti mobil, kendaraan roda dua, pendingin udara atau AC, kulkas, blender, dan televisi. Temuan tersebut terungkap dari isi komunikasi pihak keluarga dengan para calon pembeli melalui ponsel. Namun ada kejanggalan. Barang-barang yang hendak dijual tersebut sudah diletakkan di depan rumah sehingga tidak terjadi interaksi antara pembeli dengan penjual alias para korban. Salah satu korban meninggal sejak enam bulan lalu. Selain sejumlah temuan baru yang terungkap dari dua ponsel korban, polisi juga menemukan fakta dari hasil pemeriksaan saksi. Dari keterangan tiga orang saksi, korban Budianto hendak menggadaikan rumah Kalidaris ke Koperasi Simpan Pinjang. Namun, saat survei dan pengecekan kepemilikan rumah atas nama Reni Margaretha Gunawan 13 Mei lalu, dua mediator dan seorang petugas Koperasi mendapati Margaretha sudah tidak bernyawa. Anehnya, Dian, anak dari Margaretha menyebut, ibunya masih hidup. Bahkan, dirinya masih rutin menyisir rambut dan memberi susu untuk ibunya. Ahli psikologi forensik menyebut, kejanggalan perilaku korban menggambarkan beberapa kemungkinan yang dapat dijelaskan melalui otopsi psikologis. Apakah di situ ada indikasi maaf abnormalitas psikologis tertentu? Entah itu halusinasi dan sejenisnya, itu juga menjadi hal penting yang perlu dijawab lewat otopsi psikologis. Ataukah itu juga merupakan maaf bentuk penghormatan terhadap ginazah yang tadi saya katakan ini hanya sebuah proses transisi dari satu format kehidupan ke format kehidupan lain. Anak korban meninggal paling terakhir. polisi mengungkap ada dugaan kuat Dian meninggal terakhir setelah kedua orang tua dan iparnya. Jasad Dian ditemukan berada di dalam kamar tepat di samping jasad ibunya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut jenazah ibunya sudah terjadi mumifikasi namun terlihat rawat. Alas tidurnya rapi kasurnya rapi ada kain di bawah jenazah ibunya dan jenazah Dian ada di sebelahnya sambil memeluk guling dan kamar dikunci dari dalam. Dalam proses otopsi empat jenazah satu keluarga di Kalideres penyidik menemukan VSS atau tinja dalam tubuh korban. Penyidik bersama tim dokter forensik tengah menganalisis VSS tersebut untuk mengetahui apa yang dikonsumsi keempat korban sebelum meninggal. Tidak menutup kemungkinan dari hasil penelitian akan terungkap penyebab tewasnya korban. Namun polisi menyebut tetap berhati-hati mengusut motif dan konstruksi perkara kematian keluarga di Kalideres karena perlu diteliti dari berbagai ahli disiplin ilmu. Demikian program laporan khusus edisi kali ini. Saudara, situasi memang terus membaik namun kita tetap harus waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa.